Intro Miris, ungkapkan kata yang terbesit saat melihat kondisi dan kehidupan Sabli 45 tahun yang hidup jauh dengan kata layak Kepala rumah tangga yang sehari-hari bekerja sebagai loper koran berpenghasilan Rp50.000 per hari tersebut juga harus mengurus sang istri Pani 40 tahun yang terbaring tidak berdaya karena sakit lumpuh Pani menjelaskan awal mulanya dirinya merasa sakit di bagian belakang tulang punggung selama 3 bulan sempat menjalani perawatan di RSUD Haji Hanapi, Muara Bungo namun tidak ada perubahan hingga mengalami lumpuh dan bagian bokong luka hingga berlubang namun dikarenakan terkendala biaya pengobatan dan pendapatan suami yang pas-pasan saat ini Pani hanya dirawat di rumah dengan bantuan obat-obatan seadanya saat ini Sabli sang suami yang menumpang di tempat saudara yang beralamat Jalan Haji Ibrahim Samsir belakang rumah makan sederhana Muara Bungo tersebut tinggal di gubuk kecil yang bisa ditempati hanya 2 orang saat ini hanya bisa mengharapkan bantuan dari para dermawan dan pemerintah Kabupaten Bungo bagi dermawan yang ingin membantu silahkan datang ke alamat Jalan Ibrahim Samsir di belakang rumah makan sederhana Kabupaten Bungo tim Liputan, News TV, melaporkan